Guys, hari ini kita bakal lanjutin lagi untuk nonton barang episode terbaru nih. Ya, walaupun terbarunya itu 3 bulan yang lalu sih. Tapi itu terbaru guys untuk sampai saat ini, yaitu episode ke-6 dari Murder Drones. Dan di episode ke-5 kemarin guys, kita udah melihat itu ingatan di dalamnya si Anne ya. Yang dimana Uji bisa ngehack masuk ke dalam ingatannya untuk melihat tentang si Shin guys. Satu robot yang katanya si dia entah ahli absolute solver, entah apa. Komentar temen-temen banyak banget yang ngomong kayak gitu. Aku masih kurang ngerti guys, tapi diakhiri kita juga di episode ke-5 itu dengan munculnya guys ya. G, lalu sama si Satu lagi Tessa kayaknya. Habis itu juga ada si Doll dan juga VN sama Uji. Mereka bertemu yang terakhir dia, oh gitu ya. Di akhir dengan oh, oh, oh. Ya, kita bakal ngeliatin lagi guys kelajutannya setelah mereka bertemu. Apakah mereka bahkan bersatu, menjadi satu bersama untuk melawan si perusahaan Jesse Jensen itu guys. Tapi semoga mau skip videonya temen-temen, skip channel, like, komen, dan di-share juga ya guys. Thank you. Banyak monster di episode ini. Kenapa banyak banget sih monsternya? Selamat datang guys ke episode ke-6 Dead End. Jadi ini episode yang terbaru guys ya untuk dari episode ke-6. Dan kata temen-temen guys, episode-nya masih ada dua lagi yang bakalan rilis mungkin di tanggal 10 November besok guys. Ini pas aku record masih 3 November. Jadi mungkin kata seminggu lagi bakalan rilis episode terbaru. So, yuk kita liat aja untuk dari episode ke-6 yang paling baru ini. Awal-awal juga kita dibuka dengan keanehan. Ada robot disana lagi buffering. Apakah dia menggunakan wifi in the home? Ada monster apa itu guys? Waduh. Ini kayaknya di kantoran gitu ya. Hmm. Ih. Apaan? Windowsnya masih minus XP lagi tuh. Tahun berapa pak masih pake minus XP pak? Oh. Oh ketahuan. Ups. Oh. Oh monster itu yang ngebuat dia buffering. Lalu dimakan guys. Waduh. Waduh. Nah ini, 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 ini. Tessa? En! Kamu ingat? Esa? Ganteng. Udaranya beracun. Itu dia siapa? Kenalin. Zip. Ngapain manusia? Bentar. Beneran kali ini dia gak ngomong bite me lagi dolar sedikit guys. Aduh. Oke. Start lagi. Ini lagi satu, gak bosen apa aku bunuh terus. Ini lagi satu, gak bosen apa aku bunuh terus. Ternyata berhasil. Scene ngilang pas kita dikongin, bus kabur. Orang sama-sama bisa kok. Terakhir dia nyoba ngirim kalian ke eksoplanetnya para manusia. Kenapa? Makanya ini kita lagi cari tau, bloon. Bloon bozo. Oh. Itu lumayan terhadap PR sih. Eh dicuri lagi guys si kecoa emasnya sama si doll. Wah kira mereka bukan temenan. Wah yaudah. Doll doll. Tapi sebenernya guys ya. Jadi sebenernya mereka itu setim guys. Murder drones. Dan juga worker drone. Cabin favor. Scene mau lab itu kita bakar. Serangganya itu untuk jalan masuk ke lab itu. Oke. Oke boss. Oke boss. Si Jenny setia banget dia sama ini. Emang dia itu... Kenapa? Dia bilang manusia ngelakuin sesuatu pada keluarganya. Nasi mereka penyakit yang diturunin ke dia. Penyakit yang diturunin? Dan kurasa dia benar. Oh. Tapi kan si Tessa itu juga manusia guys ya. Tessa mah. Iklan pagi-pagi. Oke. Jadi mereka masuk ke... Bawah tanah ini. Si N lagi gendong si Tessa. Gentleman sekali kamu ya N ya. Dan N sepertinya sangat beruntung guys dia. Dikelilingi sama... Semuanya cewek gak sih? Ya juga ya. Harem gak sih ini guys. Kalau genre anime. Oke. Dia tanya apa tadi? Loh. Kok aku tadi masih ngeliat ada ekornya si Uji yang... Dirasuki Shin guys? Don, Don. Oh. Ya ekornya jadi lampu gitu. The light. Mungkin ada keamanan yang secara spesifik menolak. Oh ini lab JC Jensen. Pas ada di bumi. Ini bumi gak sih guys? Kan kemarin ada yang komen kalau ini tuh bukan bumi. Harusnya ini bumi. Sesuai... Episode 1. Akses denied. Mungkin. Yang penting rencana sih bisa lanjut. Dan demi ibunya Uji juga. Iya kan? Iya. Ibunya Uji aku masih gak ngerti dah. Siapa yang ngebunuh dia. Manusia kah? Setau aku modern drones dia yang ngebunuh ibunya Uji. Oke lah. Informasinya bilang ke sana. Tapi aku malah kesini jadi tolong selamatin aku ya. Makasih. Tapi aku malah kesini jadi selamatin aku ya. Makasih. Tessa. Kita dapat satu... Satu kocak lagi guys. Satu keatur kocak lagi nih. Oh ada bayi. Ciludigil. Langsung tembak bayinya. Kenapa pake nanya sih? Kenapa pake nanya sih? Oh. Oh itu bukan bayi biasa. Tangan siapa? Hai penjelajah permukaan. Penjelajah permukaan? Oke. Jadi ada... Ada robot lain lagi guys. Bukan cuma worker drone sama murder drones doang. Ada drone satu lagi kayak emang ya. Underground drones gitu. Ada makna di kepalanya. Iyuh. Ih. Dimutilasi dong. Sentinel ambil yang ini. Aku usahain underdealnya gak lecer. Tentu ada bagian yang lebih berharga dari yang lainnya kan? Oh V. Lebih berharga. Oh hey. Kalau kamu motong dia, kamu bakal nemuin cacing gede. Jauh lebih gede. Cacing gede. Enggak. Mereka gak tahan panas. Aku pengalaman kali. What? Oke. Itu udah cukup. Nanganin penyihir juga pernah. Dan aku gak pernah liat 0-2 lagi sejak dia meninggal. 0-2 Bahaya, kode 02 itu kode untuk ibunya si Uji. Geli. Tapi pasti yang gak emang. Terima kasih telah menonton 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 Mereka banyak tuh jahat sih Dibunuh semua salah satu gitu loh Halo Fe Dia selamatin si Uji juga agak sih Fe Apa itu Portal darah Ih sembuh lagi si Uji Iya toh darah Lalu sekarang si Uji tuh punya kemampuan regeneratifnya murder drones kak Karena infeksi itu guys Infeksi yang scene itu Makanya punya gitu mungkin ya harusnya Soalnya si scene tuh kata temennya kan dia absolute solver atau apapun itu gak ngerti Makanya mungkin itu si Uji bisa ini lagi Aku bisa ngecek dia Kamu bilang kamu bisa ngontrol sentinelnya Setidaknya mereka gak bisa terus membuting ulang aku Tapi kita harus Sentinel lah di raptor itu ya Anne Kamu mau ikutin siapa Oh my freaking head Anne Halo Iyi langsung dipeluk Baru juga gak ketemu berapa menit Baru juga palingan gak sampai 10 menit gak ketemu guys Udah manja banget si Uji Langsung dipeluk loh Ini tuh mukanya si V itu Tapi jujur tak kenapa aku makin lama makin suka sama si V guys ya V itu jadi kayaknya bisa jadi kata terfavoritku di murder drones ini kayaknya Soalnya aku sering ketemu dia guys Dan dia selalu kelakonnya yang paling random gitu loh Kocak banget liat V Lalu itu dia tuh Sentinelnya Carapter Dia memang gak bisa ngebuffering si Tessa sih Tapi kan dia Bisa ngebunuh robot yang lain juga ya Kayaknya ini buatan manusia Tapi si Tessa tuh karena Masih bocil gak bisa Gak bisa ini mungkin Gak bisa kontrol Mereka di atas Si N kayak lagi bikin sesuatu gitu It sucks pretty hard Bisa ngobrol kayak gitu Gak tau sejak kapan Sejak kapan Oh Doll Eh Loh Doll di bufferingin guys Tapi dia pegang itunya Kunci untuk ke Ke basement awal itu Itu Kebetulan Ini perangkap Iya Itu kebetulan Gak jadi deh Jangan Wah Kenapa Wah Wah si Tessa Oh my god Stop 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 Cepat banget Tessa langsung disana Pegangan tangan Gak tuh Pegangan Kita liatin aja deh guys ya V V Kamu stay with me aja V Mereka bukan tim aku lagi Si Uji sama si N Robotku jangan dibawa ya N Bukan Tidak 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 Robotku jangan dibawa ya Oh Bufferingnya dia buat Ini aja Jebakan itu Si Doll yang gak buat Mukanya buffering sendiri Lalu Elevator Kenapa tiba-tiba Tiba-tiba muncul Elevator Sentinels Serping Alurnya sih Wadidaw jiwa Gua liat yang ini Merup Ihhh Dia pake darahnya sendiri Untuk ngusir ya Halo Aku manusia Kamu tidak boleh Membunuhku Bunuhlah dirimu sendiri Ini yang makan Darah manusia Tadi Oh Kayaknya gak erong Lagi Gitu ya Oh Semuanya minta sis Oh Oh Gila keren banget sih Faye Gila Kena gak sih Kena gak sih Ih tangannya copot Dia keinfeksi Infeksinya Agak gawat nih Ayo tim Faye Ayo Faye Ape kena baturun tuh Faye Tinggahin si raptor itu Faye Jangan 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 maru Mukil guys Dia Jangan mukil Faye Faye Hei Um Tidak 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 Uzi Aku percaya padamu Uji aku bisa padamu Fee jangan Di Fee Fee Hei Ini Gak 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 Fee Gak butuh kamu Uji Aku percaya padamu Fee Jangan Abis itu dia copotin ininya Gak sih Gak terima Aku kalau Fee meninggoy guys Tidak terima Ini episode 7 Kalau Glears gak masukin si Fee Aku auto stop nonton guys Mother drones fix Wah 6 episode aku jadi ini sama Fee Pas episode ke 6 dibunuh dia Oke fix Ini episode ke 6 Jadi episode yang paling kubenci guys Apaan ini yang kulihat ini Apaan Dead End jodlnya Jodlnya Dead End Jalan Buntu Dimana Enggak loh Itu gak masuk akal guys Itu gak masuk akal Itu soalnya Fee itu Masih bisa dia naikin elevatornya juga Jadi dia gak perlu stay sebenernya Dia gak perlu smoke kill Itu ngerti gak sih Kenapa dibuat sama si Glears Jadi Dia mengorbankan dirinya Untuk si Uji sama si Fee Dan S untuk si Uji N sama Tessa Oke aku gak bisa berkata apa-apa lagi Aku kecewa sama kamu Glears sudah Kita tunggu aja deh guys ya Untuk dari episode ke 7nya Ini satu minggu lagi Aduh Aku sening satu minggu Untuk melihat Apakah Fee masih hidup atau enggak Tapi kalau Fee gak hidup sih ya Ini aku Tuntut guys si Glears Ke pengadilan Harus di penjara si Glears ini Oke guys Tapi seperti biasa sekarang guys Untuk teman-teman Jangan lupa untuk di subscribe Like, comment, dan share juga guys Thank you